Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Chit Kageno, aka Shadow Garden Dan kali ini tuh masih mengenai volume ke-6nya itu sendiri dan sekarang itu ada yang namanya rekapan Karena udah ada yang banyak baca mengenai volume tersebut dan mereka tuh bener-bener gigi banget sih Ya aku aja tuh baru coba baca prolognya aja, ternyata udah ada rekapan tadi sore Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas Nah jadi rekapan untuk volume ke-6nya itu sendiri tuh aku dapet dari salah satu grup Facebook ya, dari Kageno itu sendiri Dan juga ada beberapa orang yang buat ataupun nge-tag gitu kan Dan juga ada yang ngenulisin di kolom komentar dan aku berterima kasih banget lah untuk kalian yang udah expect banget mengenai serial ini Karena aku juga suka nih sama animenya dari Shadow Garden itu sendiri So jadi langsung aja lah, mari kita coba bahas Dan bagi kalian yang gak mau pengen kena spoiler, ya kalian skip aja lah video ini So jadi ringkasan pertama untuk volume ke-6nya itu sendiri tuh dibuka dengan cheat ya yang pergi ke suatu bar gitu kan Dimana disini tuh cheat tuh dapet yang namanya tuh kayak ya kartu ya keanggotaan dari klubnya Mitsugoshi lah gitu kan Kayak tamu kehormatan lah gitu kan Dimana disini ternyata cheat bertemu sama si Omega dan juga K dan juga Alpha yang ada disana gitu Ya bagi kalian yang penasaran Omega dan K itu sebenernya udah nimbul tuh di adaptasi animenya itu sendiri Tapi di lag novel kayaknya ini baru ditis lah gitu kan ataupun baru diperkenalkan lah si Omega dan K itu sendiri Nah disana cheat merasa dia tuh pengen minum nih, minum sesuatu yang ingin banget tuh Yaitu sebuah minuman keras yang kita kenal tuh sebagai vodka gitu Nah jadi vodka itu ya pengen cheat minum lah dan dia tuh pengen kalau minuman tersebut itu ya dikocok lah gitu kan Cara penyajiannya bukan diaduk gitu dan gak tau juga sih kenapa cheat pengen kayak gitu Dan juga Alpha juga bingung nih mengenai hal tersebut Karena kan setau si Alpha si cheat ini tuh gak suka yang namanya tuh minuman keras Walaupun di animenya sendiri tuh pernah diperlihatkan Kalau cheat ini tuh lagi minum yang namanya itu ya anggur gitu kan Entah anggur merah atau enggak gitu yang waktu di season 1-nya kemarin Nah disini Alpha juga merasa senang lah dengan cheat yang datang tiba-tiba tuh pakai baju yang pernah dia kasih Ya kalian tau sendiri lah kan Mitsugoshi itu sendiri kan memproduksi berbagai macam barang-barang yang memang dari ide itu berasal dari bumi kan Termasuk juga baju-baju ataupun pakaian tren Dan disaat itu cheat ini tuh menggunakan baju yang pernah dikasih sama si Alpha itu sendiri Ya dari perusahaan Mitsugoshi lah produksinya gitu Ya disini tuh Alpha kayak biasa lah gitu kan memberikan laporannya kepada si Shadow itu sendiri Yang mana di laporan tersebut itu mengenai ya kerajaan Oriana Karena kan di volume 5-nya tuh si Alpha tuh udah berkoalisi lah sama si Rose Oriana Dimana Rose itu jadi ratu di Oriana Kingdom dan membantu si Shadow Garden untuk yang namanya itu memerangi ya kultus Diabolus itu sendiri Dan juga ada mengenai kabar dari si Eliza Yaitu orang yang kemarin itu di volume 5 tuh sempet-sempetnya gitu kan Mencoba untuk mengambil ataupun mentransfer beberapa mana dari anak-anak murid akademi dari Akademi Midgard itu sendiri Dan itu ngebuat satu insiden ya masuknya yalah penyusup gitu kan para teroris-teroris di volume 5-nya kemarin ya Jadi Eliza ini tuh salah satu penyebab terjadinya insiden di Akademi Midgard Yang menyebabkan tewasnya anak ataupun salah satu siswa dari Akademi Midgard yang bernama Suzuki Nah disini dari penyelusurannya si Alpha gitu kan diketahui kalau ternyata Eliza ini tuh sendiri tuh Adalah anak dari salah satu ya anggota dari 13 Kesatria Berpedang Ataupun 30 Next World gitu kan dimana itu adalah salah satu kelompok yang memiliki pengaruh yang cukup besar lah di kerajaan Midgard itu sendiri Bahkan sampai-sampai ya Raja Midgard itu sendiri tuh merasa sulit banget tuh untuk mengontrol mereka Dimana ke 13 Kesatria Berpedang tersebut itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Sekte Diabolos itu sendiri Dan mereka tuh juga melakukan hal-hal yang sangat keji banget yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat Salah satunya itu adalah ya korupsi dan juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat itu merugikan masyarakat banyak gitu kan Dan dari situlah timbul tuh kelompok-kelompok masyarakat yang gak suka dan ingin menentang para bangsawan-bangsawan tersebut gitu Nah singkat cerita kita juga diperlihatkan mengenai kabar dari si Claire itu sendiri ya Kakaknya si Cid yang ternyata tuh masih belum bisa sadarkan diri lah gitu kan Dari volume kelimanya kemarin yang telah menjadi wadah dari kekuatan Iblis Diabolos itu sendiri Akibat dari keinginan ataupun ambisinya dari si Zeta itu sendiri Yang sampai sekarang ini tuh dia kabur gak tau kemana tuh Tidak ada memberikan laporan apapun kepada si Alpha itu sendiri Dan disini Alpha menugaskan ya si Delta dan juga P ya Ini karakter baru di serialnya Shadow Garden Dan juga anggota dari Shadow Garden itu sendiri yang ditugaskan sama Alpha buat nyari itu si Zeta kemana gitu kan Nah balik lagi ke Claire dimana disini Claire itu lagi dirawat ya di salah satu fasilitas miliknya Shadow Garden itu sendiri Dan dia itu dirawat oleh Dr. Mew gitu kan Salah satu anggota dari Shadow Garden yang juga ciri-cirinya tuh mirip-mirip Omega Yaitu Dark Elf gitu Ya semoga aja sih si Claire itu gak kenapa-kenapa gitu kan So disini juga kita ceritakan mengenai si Christina gitu kan Christina Hope yang menjadi cover dari volume ke-6 itu sendiri Yang mana dia tuh ingin banget tuh Yang namanya tuh menangkap si Eliza dan mengirimkannya tuh ke penjara gitu kan Karena dia tuh kesel banget sama si Eliza yang ternyata tuh ya salah satu penyebab dari kematiannya si Suzuki gitu kan Dan juga orang yang telah mencoba untuk menyerap mana-mana dari para siswa yang ada di Akademi Midgard Dan disini Christina itu ditemani sama Kanade gitu kan Yaitu adalah orang yang juga menjadi korban dari si Eliza itu sendiri Nah disini tiba-tiba aja suci itu yang pengen mencoba untuk melawan salah satu dari anggota 30 Knack Sword itu sendiri gitu kan Akhirnya menyamar menjadi badut dan dia menjuluki dirinya itu adalah Jack the Ripper Salah satu kisah yang diambil dari bumi gitu kan Cerita di bumi yang dia pakai namanya yaitu GTR itu sendiri ataupun Jack the Ripper itu sendiri Dengan dana-dana seorang badut dan juga melakukan aksinya untuk mengalahkan para ketiga belas kesatria berpedang tersebut So singkat cerita akhirnya Cid berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dan menemukan salah satu dokumen penting tuh Yang ditinggalkan sama mayat yang dia kalahkan Dimana dokumen-dokumen penting tersebut itu ternyata tuh memiliki hubungan untuk bisa si Christina ini tuh Memenjarakan si Eliza dan juga para anggota bangsawan-bangsawan dari 30 Knack Sword itu sendiri gitu kan Dimana pada waktu yang berbeda gitu kan disini Christina dan juga si Kanade dan juga Cid juga Ternyata itu menemukan mayat dari salah satu anggota dari 13 kesatria berpedang tersebut Yang mana dari situ Cid itu pura-pura nunjukin tuh sama Christina gitu kan Itu kayaknya ada dokumen penting lah gitu kan Dan ternyata pas waktu si Christina ini tuh baca dokumen tersebut ternyata itu adalah dokumen yang sangat penting banget Yang bisa membuat si Christina ini tuh menang gitu kan Untuk bisa ya memenjarakan si Eliza dan juga para anggota bangsawan-bangsawan yang tamat banget tuh Yang udah gedeg banget nih si Christina dengan bangsawan-bangsawan yang rakus akan uang dan juga kekuasaan tersebut Namun di saat yang bersamaan juga Christina juga merasa takut banget tuh Kalau tiba-tiba aja dia dan juga si Kanade dan juga si Cid itu ya diincar lah sama anggota-anggota yang lain Makanya dari itu si Christina itu ngajak si Cid dan juga Kanade untuk tinggal ataupun menginap di rumahnya Dimana pada malam hari ya mereka tuh ya tidur bersama lah gitu kan bertiga gitu kan Nah disini Cid itu merasa kayak seneng banget lah ketemu sama si Kanade yang ternyata tuh bener-bener NPC abis gitu kan Menggambarkan dirinya ataupun sesok yang ingin dia tiru gitu kan Karena si Kanade itu ya move banget lah gitu kan orangnya Dan dia bangga lah bisa ketemu sama NPC lain tuh Emang agak lain nih otaknya dari si MC kita yang satu ini gitu Nah waktu berjalan cukup cepat ya dan disini ternyata Cid itu udah menghabisi ya target-targetnya yang lain Dari 13 ke satria berpedang tersebut Dimana saat Cid ini tuh menyamar menjadi Jack the Ripper dia telah membunuh target kedua dan ketiganya Dengan menaruh ya satu buah tanda lah gitu kan Dimana dia menaruh kartu 2 skop dan juga 3 skop diri masing-masing mayat yang telah dia bunuh Dan itu menimbulkan salah satu apa ya ketertarikan Christina lah gitu kan Dimana disini tuh Christina yakin bahwa ternyata tuh ada orang yang menjadi Ya seperti Robin Hood lah gitu kan yang sedang membasmi kejahatan dari balik layar Dan Christina tuh sangat mengagumi sosok dari si Jack the Ripper tersebut gitu kan So emang ini agak aneh sih Cid itu tuh mengasih tanda gitu kan kepada korbannya Ya biar keren aja sih sebenarnya gitu kan Tapi ya kalau menurut orang lain itu udah kayak apa ya kayak pesan kematian gitu kan Nah disini ternyata Alexia dan juga Christina itu ya menjadi temen lah gitu kan Dimana disini Alexia itu menceritakan mengenai kebimbangan dari si ayahnya Sebagai King Midgard itu sendiri Dimana disini ya Raja Midgard itu sendiri itu masih cukup ragu ya untuk berpihak kemana gitu kan Ke pihak kultus atau ke pihaknya dari si Shadow Guard itu sendiri Dimana disini diketahui kalau si Irsi itu udah mulai ya percaya dan juga dimanipulasi sama pihak dari kultus diopolis itu sendiri Dan disini Raja Midgard itu sendiri tuh menginginkan kalau Alexia itu berharap bisa berada di pihaknya dari si Shadow Guard itu sendiri Ya jadi menurut si ayahnya gitu kan siapapun yang akan menang nantinya Ya setidaknya itu keturunan dari Midgard itu sendiri tuh masih ada gitu kan masih bisa bertahan lah gitu kan Ya disini ayahnya dari Alexia tuh bener-bener bimbang banget lah untuk milih yang mana gitu kan Sedangkan si Shadow Guard juga gak ada kontek-kontek sama si kerajaan Midgard itu sendiri Dan juga pihak kultus tuh udah mulai mendesak tuh Nah disini juga kita dikasih tau ya mengenai kilas balik dari penculikan si Alexia dulu tuh Kisah dari penculikannya si Alexia Dimana ternyata ayahnya juga udah tau ya ternyata Alexia itu diculik sama pihaknya dari kultus diopolis Dan dia gak bisa berbuat apa-apa Karena saat itu pihak kultus tuh ya merasa kayak terpojokan lah gitu kan Dengan ya adanya organisasi si Shadow Guard itu sendiri Dan pihak kultus tuh udah mulai merasa tersedutkan dan udah mulai kayak mau kalah lah gitu kan Dimana untuk sekarang ini tuh sendiri diketahui kalau pihak kultus tuh lagi ya ngumpulin orang-orang Untuk bisa yang namanya tuh memerangi kerajaan Oriana Karena diketahui kalau kerajaan Oriana ataupun Oriana Kingdom itu sendiri tuh telah berafiliasi dengan Shadow Guard Dan makanya pihak dari kultus tuh lagi ngajakin para pendekar-pendekar hebat dari berbagai negara Khususnya adalah dari negara Volgata gitu kan untuk bisa memerangi ya kerajaan Oriana itu sendiri Termasuk ya kerajaan Midgard itu sendiri yang lagi didesak untuk bisa ikut bergabung ke perang tersebut gitu kan Untuk mengalahkan ya Oriana itu sendiri Nah singkat cerita kita kembali lagi ke topik utama Dimana disini ternyata gitu kan si Christina tuh lagi diincat sama ya tiga dari anggota 30 Knight Sword itu sendiri Dimana disini ya mereka tuh mencoba untuk membunuh Christina, Kanade dan juga Cid Dimana disini Cid itu kabur ya karena memang pengen berubah nih jadi Jack the Ripper gitu kan Mau henshin dia Nah disini saat Cid itu berubah menjadi Jack the Ripper Dia berhasil mengalahkan ketiga anggota tersebut gitu kan Dan memberikan mereka tuh tanda lah Dengan kartu-kartu yang dimiliki sama Cid itu sendiri sebagai si Jack the Ripper badut paling lucu gitu kan di Akademi Midgard So disini juga kita dikasih tau kalau Alexia tuh juga nginep nih di rumahnya Christina Karena dia merasa cemburu ya Karena pocinya tersebut itu tuh bisa sekamar sama si Christina itu sendiri gitu kan Bisa bahaya nih gitu kan Makanya si Alexia tuh mau ngawasin Dan disaat itu juga kita diperlihatkan mengenai kemunculannya dari si Delta Yang mencoba untuk merosting si Alexia Nah disini si Cid itu ngasih tau lah ke Alexia bahwa Delta itu adalah hewan peliharaannya Emang aneh gitu kan peliharaannya tuh adalah seorang Beastman gitu Nah disini Cid kemudian membawa si Delta ini tuh jauh-jauh lah dari semuanya gitu kan Dan Delta kagum ya dengan si Cid itu sendiri Karena berhasil menyeret dia tuh tanpa mengeluarkan mananya gitu kan Emang gokil sih Cid ini itu sendiri Nah disini Delta memperkenalkan Cid itu kepada si P Yaitu salah satu anggota dari Shadow Garden Yang ternyata tuh lebih bodoh daripada si Delta itu sendiri Tapi mereka tuh sama-sama dari Rush Beastkin ataupun Beastman itu sendiri Nah disini Delta dan P itu dikasih tugas kan sama si Alpha buat nyarik si Zeta Dan ternyata masih belum ketemu tuh Nah sikat cerita puncak dari pertarungan mereka pun akhirnya dimulai ya Dimana disini Christina, Alexia, dan juga Kanade, dan juga Cid juga Itu menyerang ke markas besar dari ke-13 kesatria berpedang tersebut Dimana mereka tuh ingin menyelesaikan masalah yang sudah terjadi Nah disini ternyata ya mereka tuh diserang lah Ataupun disambut lah dengan para anggota sisa-sisa dari ke-13 kesatria berpedang tersebut Dimana disini ya muncul lagi lah si Jack the Ripper, pembela kebenaran Nah disini Jack the Ripper itu berhasil mengalahkan mereka semua ya Dan juga menghabisi para sisa-sisa dari anggota dari ke-13 kesatria berpedang tersebut Sampai pada akhirnya ketuanya tuh muncul Nah ketuanya tuh muncul dengan teknologi yang dikembangkan oleh pihaknya dari Si The Diabolus itu sendiri yang menggunakan hasil dari percobaan si Milia itu sendiri Dimana Milia itu sendiri tuh adalah yang gak pernah disembuhkan Ataupun diselamatkan sama si Alpa Dan ternyata dibawa lagi nih sama pihaknya dari Kultus Diabolus Untuk dijadikan eksperimen kembali Nah ternyata disini tuh Jack the Ripper tuh kena damage yang cukup parah banget gitu kan Dan keberadaannya juga tidak diketahui nih masih hidup atau enggak Dan tiba-tiba aja saat itu tuh Shadow muncul tuh Ya akhirnya Shadow berhasil mengalahkan semua yang ada disana gitu kan Bahkan ketua dari ke-13 kesatria berpedang tersebut juga udah dikalain nih Sama si Shadow itu sendiri Dan akhirnya ya Shadow tuh membawa si Milia itu ke markas dari Shadow Garden itu sendiri Untuk disembuhin lah Karena kan cheat itu tuh merasa kayak iba lah gitu kan Wah udah disembuhin nih Malah kena lagi nih Dan kayaknya harus diamanin nih bocah gitu kan So jadi masalah dari ke-13 kesatria berpedang tersebut juga udah tuntas ya Di malam itu gitu kan Dimana ya Jack the Ripper itu menjadi legenda lah Karena berhasil yang namanya tuh Membasmi para bangsawan-bangsawan yang korup dan juga tamak tersebut Dan ternyata disini juga Christina tuh mencoba untuk meniru si Jack the Ripper itu sendiri Dimana dia merasa bahwa ya visinya Dan juga keinginannya tuh mirip-mirip tuh Kayak Jack the Ripper Membela orang-orang yang lemah gitu kan Dan juga memberatas kejahatan itu sendiri Dan kita diketahui kalau ternyata di akhir si Christina itu sendiri tuh Ya menjadi ataupun menyamar menjadi Jack the Ripper Dan melanjutkan visi dan misinya dari Jack the Ripper itu sendiri Untuk bisa yang namanya tuh Mengayomi masyarakat-masyarakat kalangan bawah gitu Tuh kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan untuk bagian-bagian pentingnya Aku bakalan bagi ke part kedua Untuk keadaan di markas Shadow Garden itu sendiri Dan ya kalian tungguin aja lah untuk video selanjutnya Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan seperti biasa Sampai jumpa di pemasaran anime lainnya Oh iya bagi kalian yang pengen nonton anime-nya dari Shadow Garden Kalian bisa nonton di aplikasi Fitno ya Dan tentu aja tautannya itu sendiri tuh Udah aku sertakan ya Di kolom deskripsi Jadi kalian bisa download lewat sana Sampai jumpa di video selanjutnya